RICIS Belum lama tinggal di rumah baru, pria RICIS justru malah gemar berburu hantu. Bermula dari cerita asisten rumah tangga dan babysitternya, yang pernah melihat dan diganggu mahluk tak kasat mata di pinggir kolam renang dan juga kamar baby Moana. Sontak saja pengalaman mengerikan dari ART itu membuat RICIS penasaran. Bersama tim dan keponakannya Maria, RICIS memberanikan diri menelusuri sudut demi sudut rumah mewahnya itu. Di situ lagi ya, di part 1 kan tadi nggak ada coba di part 2 ya. Begini kan caranya bener-bener kan? Aman. Mbak dimana yang katanya ada hantu mbak? Saya mau cek sekarang mbak, dimana yang katanya ada hantu? Bagaimana yang mbak pernah lihat dimana? Pada malam kemarin itu ada sosok kejadian, jam 2, 3, seperempat lah. Saya itu disuruh sama bapak, bapak Rian, suruh buat jus dan buah mbak. Itu saya turun dari kamar saya, terus saya buka pintu dapur. Ya, saya sih ya dengan sopan santun, tengah malam itu saya bicara, Assalamualaikum. Ya, dapur kosong. Saya melihat ada sosok yang ya itu sih udah, bukan di alam kita lagi ya. Karena masih penasaran, RICIS pun beranjak menuju lantai 2. Meski bulu kuduk berdiri dan dengkul terasa lemas, RICIS terus mencari. Dan, benar saja, satu persatu, RICIS melihat keberadaan sosok makhluk astral tersebut. RICIS yang melihat itu langsung kabur. Yang membuat rasa takut itu semakin berkecamuk adalah sosok makhluk astral. Berada tepat dimana dirinya sering melakukan aktivitas pada jam 1 dan 4 dini hari. Tidak. Mariam, kita gak boleh takut, Kak. Kita harus takut tanya kepada Allah SWT. Kita gak boleh... Eh, jangan, eh, jangan. Eh, jangan gitu dong. Ini dia malam aku balik-balik ngantar susu kan di kulkas ini. Nih, tuh, ya tuh. Ya, aku merinding sumpah. Setannya ngintip. Eh, itu tempat-tempat aku tiap malam ngantar susu jam 1 sama jam 4 pagi. Dan yang selalu membuat RICIS takut adalah pohon beringin yang ada di belakang rumahnya, serta pohon kamboja yang ada di depan pekarangan rumah sering terjadi hal-hal mistis. Karena banyaknya makhluk astral itu yang menurut kabar bersarang di dua pohon itu, RICIS pun sempat mengalami demam tinggi. Dan dianggap ketempelan makhluk gaib. Maka dengan besit, RICIS meminta tukang untuk menebang pohon beringin besar di belakang rumahnya. Ini kalo temen-temen menyaksikan dari ujung ke ujung, ini pohon indah banget tutupin rumah ini. Gara-gara aku mikirnya ketempelan, aku suruh tukang ini menghapus pohon-pohon ini. Oh, pohon beringin itu umurnya udah 20 tahunan lebih. Dan ternyata aku minta ditebang.